Untuk meyakinkan teman-teman kita akan perlihatkan secara langsung Bahwa dengan menggunakan teknik yang nanti akan kita sampaikan dan kita akan kasih tahu sama teman-teman Ternyata telur-telur yang ditetaskan dengan menggunakan indukan bisa 100% menetas teman-teman Untuk indukan yang ini kemarin kita tetaskan sekitar 12 butir Dan kita akan sama-sama lihat hasilnya teman-teman Untuk mengetahui jumlah telur yang sudah berhasil menetas Kita cukup menghitung berapa sisa telur yang masih belum menetas teman-teman Dan ternyata hanya tersisa satu telur Itu saja sudah ada DOE di dalamnya teman-teman Artinya bahwa telur sebanyak 12 butir ini berhasil menetas dengan sempurna dengan menggunakan teknik ini Halo salam sejahtera dan salam bahagia selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua hari ini Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya Amin Dalam beternak entok sistem pemibitan Produktivitas daripada indukan ini sangat penting Sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang akan kita dapatkan Dengan indukan-indukan entok ini bisa menetaskan telur-telur hasil produksinya dengan sempurna Maka bisa dipastikan keuntungan kita pasti akan bisa lebih banyak Tetapi begitu juga sebaliknya ketika sang indukan tidak mampu untuk menetaskan hasil produksinya Atau telur-telur yang sudah mereka angrami Tentu saja kita sendiri sebagai peternak yang akan rugi Oleh sebab itu disini kita memang perlu menggunakan trik dan juga teknik Teknik seperti apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap tidak dirugikan oleh entok-entok peliharaan kita Kita akan perlihatkan terlebih dahulu beberapa indukan entok yang sedang dalam proses mengeram dan juga ada sebagian yang sudah menetas Dengan hasil tetasan rata-rata sempurna Kita mulai dari yang sebelah sini Kalau yang ini tinggal nunggu jam Bahkan tidak harus menunggu hari lagi Pasti bisa dipastikan menetas Karena memang setelah kita cek dan kita lihat Sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa telur ini akan segera menetas Tanda-tandanya yaitu terlihat salah satu bagian dari telur itu yang sudah retak Kita akan geser ke entok berikutnya Untuk entok yang sebelah sini Sepertinya kurang lebih dua atau satu minggu ya teman-teman Kemungkinan akan menetas Dan kita juga akan kasih lihat sama teman-teman bahwa ini ada salah satu indukan yang memang sangat bagus kualitasnya Karena bisa bertelur dengan jumlah yang lebih banyak dari yang lain Kita akan geser ke petarangan berikutnya juga Kita akan kasih lihat Nah untuk yang ini kemungkinan masih sekitar tiga mingguan Kemungkinan akan bisa menetas Sedangkan untuk yang ini juga sama teman-teman Ya sekitar tiga mingguan Karena ini sama Dua indukan ini sama Proses produksi telurnya kemarin Nah sedangkan untuk yang ini Indukannya pas lagi keluar ya teman-teman Namun bisa dipastikan ini sekitar satu minggu lagi Mudah-mudahan bisa menetas Dan mudah-mudahan bisa menetas dengan sempurna Karena ini juga sudah kami Perlamanya seleksi teman-teman Nah untuk selanjutnya kita akan tanggung jawab ya Dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi di awal Bahwa kita akan kasih tahu Apa sih caranya Dengan menggunakan teknik seperti apa sih Supaya nanti kita tidak dirugikan oleh indukan entok kita Artinya kita tidak dirugikan dengan adanya telur-telur yang gagal menetas Secara otomatis dengan banyaknya telur yang gagal menetas Itu kita sudah rugi besar teman-teman Lantas langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasinya Cukup mudah teman-teman Jadi pada saat indukan entok itu berhenti untuk memproduksi telur Itulah kesempatan kita untuk menyortir telur-telur yang vertil dan invertil Jadi perlu kami jelaskan bagi teman-teman yang mungkin belum paham Apa sih sebetulnya telur vertil dan invertil Jadi intinya telur yang vertil adalah telur yang sudah berhasil dibuahi oleh pejantan Karena sudah dibuahi oleh pejantan Maka boleh dikatakan 99% pasti akan menetas Sedangkan telur yang invertil adalah telur yang tidak berhasil atau tidak dibuahi oleh pejantan Maka dari itu telur-telur yang invertil ini tidak akan ada benihnya Karena tidak ada benihnya Maka meskipun kita tetaskan menggunakan mesin tetas maupun menggunakan indukan Boleh dipastikan bahwa telur invertil pasti tidak akan menetas Maka ketika kita sudah mengetahui telur invertil dan yang vertil ini Lalu kemudian kita akan ambil yang invertil untuk kita manfaatkan Boleh untuk kita jual maupun untuk konsumsi sendiri Sedangkan untuk yang vertil kita akan tetap lanjut untuk ditetaskan dengan menggunakan indukan entok kita Maka dengan teknik ini bisa dipastikan kita tidak akan dirugikan Karena 99% telur-telur yang kita tetaskan berdasarkan hasil atau berdasarkan proses penyortiran terlebih dahulu Itu pasti akan bisa menetas dengan sempurna Teman-teman bisa bayangkan sendiri betapa ruginya kita ketika kita tidak melakukan penyortiran telur Sebagaimana pengalaman akan banyak sekali telur-telur yang terbuang sia-sia Tidak bisa dijual dan hanya bisa dibuang karena gagal menetas Kesimpulan daripada video ini ketika teman-teman menginginkan hasil penetasan yang sempurna Maka silahkan teman-teman lakukan proses penyortiran terlebih dahulu sebelum telur-telur itu dinerami oleh indukannya Baik teman-teman mudah-mudahan video kali ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua